Pemirsa suasana mencekam saat berlangsung drama pembebasan tiga karyawan minimarket yang disekap para perampok di Tangerang, Banten. Polisi berkali-kali lepaskan tembakan sebelum akhirnya berhasil membebaskan karyawan yang disandra. Namun para perampok berhasil kabur dan menggondol duit 70 juta rupiah dari minimarket. Suara letusan senjata polisi sebagai tembakan peringatan membuat suasana kian mencekam. Para warga yang semula berkerumun lalu berhamburan menyaksikan gerak polisi bak aksi film laga. Mereka mengepung sebuah minimarket di daerah Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebabnya tiga orang karyawan minimarket jadi sandra para perampok. Belakangan polisi berhasil membebaskan para sandra, yakni dua wanita dan seorang pria. Mereka jadi sandra kawanan rampok di lantai dua minimarket. Para pelaku menggiring mereka dengan senjata tajam dan pistol. Para perampok berhasil lolos dan bawa kabur uang yang diambil dari berangkas dan kasir. Totalnya 70 juta rupiah. Dan inilah rekaman video CCTV yang merekam awal mula perampok melakukan aksinya. Peristiwa terjadi saat para karyawan sedang bersiap untuk menutup minimarket. Lalu tiga pria masuk sambil mengacukan senjata tajam pada seorang karyawan. Sementara pelaku lain menodongkan senjata api pada karyawan wanita di kasir. Polisi mengaku sudah mengantongi ciri-ciri pelaku lewat rekaman CCTV. Sebelum masuk minimarket, para pelaku datang dengan sepeda motor. Rekaman kedatangan mereka inilah yang bisa jadi kunci untuk menandai para pelaku. Demikian laporan Rusli Muslim dari Tangerang, Banten.